Maka amparan sajadahnya itu ditaruh di atas air Nah, setelah melaksanakan sholat jumat Orang geger, ya, semuanya Kaget melihat ada anak yang sholat di atas air Nah, ternyata Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nussalimu ala sayyidina muhammadinil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Wa qaula illahi angta maksudi waridoka matlubi a'tini mahat patakah Wa ma'rifatakah Selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Leluhur Apa kabar semuanya? Semoga anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rejeki yang halal juga berkah Pertama-tama saya ucapkan salam cinta ulama Semoga ada yang cinta kepada ulama Menjadi pengikutnya Rasulullah SAW Dan wujud kecintaan kepada ulama pada kesempatan kali ini Saya akan menemui seorang tokoh yang harismatik yang berasal dari Bogor Tepatnya itu daerah Pagentongan Namanya adalah Sheikh Muhammad Palak yang akrab disebut Mama Palak Tetapi sahabat sekalian walaupun beliau perjuangannya banyak di Bogor ya di Pagentongan Bahkan makam beliau sekarang berada di Pagentongan Tetapi beliau Asal-usulnya adalah dari daerah Pandeglang Ia lahir dari seorang ulama besar yang bernama yaitu Kiai Abbas Dan anda ketahui bahwa Kiai Abbas ini adalah merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin Yang tentu saja keatasnya kalau dari Sultan Hasanuddin itu nyambungnya itu kepada Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah Dan bila ditarik keatasnya kepada Rasulullah SAW Karena Sunan Gunung Jati adalah merupakan cucu Rasulullah yang ke-22 Dan apabila ditarik garis dari pihak ibunya Sunan Gunung Jati Keatasnya yaitu Nyiroro Santang tentu saja kakek dari Sunan Gunung Jati itu adalah Prabu Siliwangi Jadi kita ketahui kawan-kawan sekalian Prabu Siliwangi ini banyak melahirkan para raja-raja Para adipati, para bupati bahkan kesininya itu adalah para ulama besar juga para walinya Allah Termasuk yang akan saya ceritakan disini adalah Mama Palak Nah kawan-kawan sekalian Mama Palak ini lahir tahun 1842 Dan meninggalnya itu tahun 1972 Lumayan usianya agak panjang yaitu sekitar 130 tahun Di zaman sekarang ini jarang sampai usia berapa? 130 tahun ya Walaupun ada mungkin satu atau dua yang sampai umur 100 tahun Tapi rata-rata sudah pikun ya Nah itulah kelemahan usia di zaman sekarang dengan orang-orang zaman dahulu Nah kawan-kawan perlu anda ketahui bahwa Sheikh Mohammed Palak ini sejak kecil ia semangat untuk mencari ilmu Selain belajar kepada ayahnya juga beliau itu belajar kepada beberapa kiai yang berada di kampungnya Yaitu di seputar Banten bahkan sampai ke Cirebon Nah sahabat Di masa kecilnya saat mondok Mama Palak kecil ini terserang penyakit budug Jadi badannya kena gatal-gatal Karena budugnya tersebut ia menderita Tapi ia sabar Karena orang mengatakan bahwa santri yang sedang mondok apabila kena budug Maka itu tanda-tanda berkah yaitu menyerap ilmu Itu merupakan motivasi bagi para santri Karena santri budug itu kawan-kawan sekalian bukan berarti memang kurang higienis atau apa Memang sudah adat istiadatnya dari zaman dulu seperti itu Nah seperti penderitaan daripada Mama Palak ini dalam perjalanan Habis dari pondok maka ia mengikuti sholat jumat Saat mengikuti sholat jumat Maka orang-orang menjauh Karena badannya itu bau amis Kelihatan budugnya itu sangat nampak sekali Sehingga ia duduk di tengah-tengah Maka orang-orang bubar Menjauh Kemudian ia menyadari diri dan duduk paling belakang Ketika duduk di belakang pun ada orang yang mengusir Sana kamu sholatnya Di luar saja Tudik bak saja kamu sholatnya Sambil melemparkan saja Karena diperintahkan untuk sholat diibak Maka ia sholat diibak Maka amparan sajadahnya itu ditaruh di atas air Nah setelah melaksanakan sholat jumat Orang geger Ya semuanya Kaget melihat ada anak yang sholat di atas air Nah ternyata Sudah diketahui Anak tersebut bukan putra sembarangan Tapi beliau adalah merupakan Putra dari Kiai Besar yang bernama Kiai Abbas yang merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin Luar biasa teman-teman sekalian Ujian bagi Tumagus Muhammad Palak Sejak kecil Selanjutnya di usia yang ke-17 tahun Maka ia berangkat naik haji Sekaligus mencari ilmu Bukan hanya di Mekah saja Beliau mencari ilmu sampai ke Timur Tengah Di antaranya beliau dinamakan Mama Palak Karena beliau itu ahlinya dalam bidang Palak Karena guru Palaknya dari Turki Namanya adalah Sheikh Sayyid Apandi Selain itu beliau beberapa ulama mengkaji Baik ilmu tasawub, ilmu hikmah termasuk ilmu pikih pun Maka masing-masing keahlian Daripada para ulama ia alap berkah ilmunya Termasuk beliau mengkaji ilmu kepada Sheikh Nawawi Al-Bantani Berarti masih saudaranya ya Sheikh Nawawi Al-Bantani itu Tetapi pada saat itu Sheikh Nawawi berada di Mekah Dan kemudian yang paling dominan Memberikan paham juga pemikiran Kepada Sheikh Muhammad Palak ini Adalah Sheikh Abdul Karim Yang mana kita ketahui bahwa Sheikh Abdul Karim ini adalah merupakan Mursid besar Terikoh Kediriyah Naksabandi Dari atasnya, dari gurunya Yaitu Sheikh Ahmad Khotib Sambas Nah itulah riwayat beliau mencari ilmu Lama perjalanannya itu sampai 21 tahun Lumayan lama ya Jarang di zaman sekarang orang yang mondok sampai 21 tahun Baru 3 tahun saja sudah dianggap pinter ya Santri sekarang ini Bahkan kalau sudah ngaji 3 tahun Walaupun lama diam di pondok sudah enggan untuk melaksanakan ngaji Karena dia sudah menjadi pengurus Nah berbeda dengan Tuh Bagus Muhammad Palak Dia tidak puas karena menjadi pimpinan pengurus di pesantrenya Tapi ia terus mencari ilmu Bahkan berganti-ganti guru untuk mencari keahlian masing-masing Ini perlu dijadikan contoh kepada para santri Apabila Anda ingin rosihot di dalam bidang ilmu Maka pengajiannya bukan hanya 3 tahun, 7 tahun ya Tapi memang harus puluhan tahun seperti Mama Palak ini Nah sahabat ketika Mama Palak mondok di Mekah ini Berarti generasinya sama dengan Sheikh Tolkha Kalisapucirbon ya Kemudian juga beliau bersamaan dengan Sheikh Abdullah Mubarak ya Dari Surya Layak Silsilahnya turun kepada Abah Anom ya Kemudian beliau juga bersamaan mondoknya itu dengan Sheikh Holil Bangkalan ya Sheikh Holil Bangkalan Tetapi berbeda ya Karena memang ini catatan dari Karomah-karomah Mama Palak ini Tidak terlalu banyak tercatat Jadi lebih banyak Karomah-karomah yang diceritakan itu Sheikh Holil Tetapi bukan berarti Mama Palak ini Kurang cerita tentang Karomah ya Tetapi memang penulis banyak yang belum di Expos semuanya ya Itu yang saya terima Kemudian selain daripada Sheikh Hunna Khalil Bangkalan Maka beliau juga bersamaan Mengkajinya itu dengan Sheikh Asnawi Dan banyak-banyak lagi ulama-ulama yang lain ketika mondok di Sheikh Abdul Karim Bantar Nah teman-teman perlu anda ketahui bahwa Karomah juga akhlak kemuliaan Daripada Mama Palak ini sangat terkenal Ia sangat alim Sangat tawadu Sopan santun kepada yang datang Menerima tamu dengan Benar-benar baik Jadi bukan hanya dari luarnya saja Menerima tamu itu memang keluar dari hatinya Sebab kalau kita ketahui Ada orang yang sopan sekali Menerima tamu Luar biasa sopannya Tetapi kalau hatinya itu Tidak sama dengan luarnya Maka kita tidak akan betah lama-lama Untuk bersirat rohmi Nah kalau datang ke Mama Palak ini Orang bersama-sama Dengan beliau terasa adem Sangat betah sekalinya Biasa kalau kita ngomong dengan para kiai sepuh Bukan hanya satu jam dua jam Semalaman suntuk tidak kerasa Akhlaknya bukan hanya luarnya Tetapi dengan dalamnya Itu salah satu akhlak daripada kiai sepuh Termasuk yaitu akhlak dari Mama Palak ini Nah teman-teman Kita ingat Bahwa Mama Palak ini Karomahnya sangat banyak sekali ya Beliau dikatakan Mama Palak itu Karena memang ahli Palak Bukan hanya perhitungan untuk tanggal puasa Lebaran atau terjadi gerhana bulan Atau gerhana matahari Beliau itu kalau melihat Suatu daun akan jatuh Ya sudah diketahui Kapan itu daun akan jatuh Bahkan ada suatu petunjuk kepada santrinya Itu kelapa akan jatuh Hari anu jam sekian Kalau jatuh oleh kamu maka ambillah Maka di dalamnya itu ada makanan Ternyata santrinya itu ketika menunggu Pas jam sekian Hari sekian Ternyata benar Ada kelapa yang jatuh Waktu dibuka Ternyata di dalamnya itu aneh Ada semacam nasi tumpeng Ya dengan lauk pauknya Itu adalah karomah daripada Mama Palak Dan karomah yang lain Ketika dalam suatu daerah Mama Palak memberikan peringatan Kepada masyarakatnya Bahwa masjid ini Tidak menghadap kepada Qiblat Maka pada saat itu Memang Mama Palak bertanggung jawab Maka beliau Jadi imam masjid Ketika beliau menjadi imam masjid Ketika takburatul ikhram Maka mendadak Masjid tersebut terasa goyang Berubah menjadi Menghadap ke sebelah Qiblat Nah itu salah satu karomah Daripada Mama Palak Nah sahabat sekalian Keberhasilan dakwah Dari Mama Palak ini Memang luar biasa Dalam jangka Satu generasi beliau saja Banyak sekali pengaruhnya Di masyarakat Terutama preman-preman Kemudian tukang santit Ya dapat dikalahkan Dengan hidayah Nah Dengan demikian Kawan-kawan sekalian Kita kaji di jaman sekarang ini Kenapa di jaman sekarang ini Banyak orang yang pandai berbicara Tetapi kenapa Tidak dengar oleh masyarakat Tidak dengar oleh umat Rahasianya apa Walaupun kita indah berbicara Walaupun kita bagus Retorikanya Belum tentu Bisa memberikan hidayah kepada masyarakat Karena yang memberikan hidayah itu adalah Keresan yang gusti Allah Dan keresan yang gusti Allah itu tidak murah Hidayah itu tidak murah Tentu saja harus dibeli dengan perjuangan Kenapa demikian? Karena Mama Palak itu Adalah orang yang dekat dengan Allah Sehingga dengan keresan yang gusti Allah Apapun maka akan dikabul Termasuk orang-orang yang dekat dengan Mama Palak Maka tentramlah hatinya Dan tentram hati itu akan menjadikan Hidayah buat orang-orang Bagaimanakah bisa dekat dengan Allah? Ya kembali Yaitu kepada dikrullah Jadi kuncinya dengan berdikir Tapi dikir yang mana? Tapi dikir yang ada bimbingannya dari guru Bukan dari pengajian umum Mendengarkan kata-kata dikirnya Bukan menemukan dari buku Atau mengambil dari Youtube Atau Google Tapi harus ada kasih sayang Yang diberikan oleh guru kepada murid tersebut Harus ada ijasa Semacam talqin atau bayat Itulah Baru ruh kita akan hidup Dan bisa didengar oleh masyarakat Itulah salah satu cara Untuk membangunkan kembali Kejayaan di masa lampau Dan sejarah kejayaan di masa lampau Di zaman warisongo Zaman para ulama Kita tidur di zaman sekarang Mudah-mudahan Pertemuan kali ini Bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa Kita bertawasul Dan berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Mama Palak ini Walaupun beliau sudah dijamin Jadi ahli surga Kita sebagai anak cucunya Sebagai pecintanya Mendoakan Semoga bahagia di alam bersahnya Dan ilmunya bermanfaat Bagi kita semuanya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesalahan Saya Abu Zancam Mengucapkan terima kasih Dan kita lanjutkan nanti Pada Cerita ulama-ulama berikutnya Bilahi topikal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!